Apa ini mau nanya? Hari ini ngapain bang? Oh iya, oke Ini tuh sebenarnya hal biasa ya Mbak Zarima ini kan Yang begini-begini Apa namanya Ke polisi untuk kasih klarifikasi itu hal biasa Jadi sebenarnya Ini ada fitnah Ada fitnah Supaya tidak jadi fitnah yang kemudian Perkembang jadi fitnah yang lagi Ini lagi merugikan Mbak Zarima Maka perlu dikeralifikasi Itu aja Dan jelas itu Mbak Zarima sama sekali gak ada Kita belum bisa tahu kan Ini masih dalam tahap kelidikan Nantilah kalau kita sudah ada penjelasan Di fitnah soal apa? Ada lah Nanti itu kita juga belum Masih dalam kelidikan Jadi belum bisa asik ternak-ternak Maaf Nanti insya Allah Untuk kedepannya Kita akan pasti keterang Habernya dilaporin Sebagai terlapor apa pelapor? Iya kita sebagai pelapor ya hari ini ya bang ya Iya Lapor Lapor Iya Iya Memang beliau ada laporan Laporan disini Ya Kabarnya dilaporin sama mantan suami Apa benar Eh apa suami Setelah kita bikin laporan ya bang ya Beliau bikin laporan Ya laporan Jadi Ya begitu ya Gimana jadi hari ini Diperiksa sebagai terlapor? Enggak Enggak ada diperiksa Hanya menjelaskan Mengklarifikasi aja Bukan di FBAP Kalau BAP kan panjang Jadi dilaporin sama Mbak dapet dari mana Gabarnya mantan suami bukan Mantan suami Mantan suami Mantan suami yang melaporkan benar Mbak Zaryma Justru itu kita belum tau ya bang Abang ini kan pengacara saja Jadi mungkin bisa lebih Justru kita kesini mau Klarifikasi Jadi tadi di dalam ngapain aja Kalau boleh tau Klarifikasi aja Iya hanya klarifikasi aja Jadi Supaya tidak jadi guna Kasus pencurian mobil Bukan sih Kasus pencurian mobil Bukan sih Terima kasih ya